Apa hukum usaha kos-kosan? Bila yang tinggal di situ orang awam misalnya mendengar musik, melihat TV. Bila yang tinggal bekerja di tempat istilah. Yang pertama, sewa-menyewa itu adalah bab yang ada aturannya dalam syariat kita. Secara umum dia adalah hal yang dibolehkan. Kalau bertanya tentang hukumnya, kos-kosan menyewakan tempat untuk tinggal, itu adalah hal yang dibolehkan oleh syariat kita. Sisa si pemilik memberikan peraturan, hal-hal yang tidak dilanggar, dan sebagai bentuk kalau menolong dalam kemaikan dan ketatuan. Dia boleh memberi peraturan, dan itu haknya, silahkan masuk. Tapi saya syaratkan, tidak boleh, misalnya bahwa televisi, karena itu mengandung maksiat, dia terangkan. Tapi tidak boleh, kalau dia mendengar musik, tidak boleh. Kedengaran sama yang lainnya. Kalau dia putar sendiri, dia dengar sendiri, itu urusan dia. Sebab ini perkara yang tidak nampak. Ada pun mengurusi pekerjaan orang, dia istilah, kerja di tempat istilah atau tidak, itu bukan urusan kita. Ya, silahkan ya. Nah, kata seorang masuk, dalam apa yang dilakukan oleh orang, percara yang kadang mencari-cari aib orang lain. Ini, kita tidak dibebani dengan hal tersebut, di luar kemampuan kita. Nah, hal yang bahir, di dalam kemampuan kita, di dalam kekuasaan kita, kita bisa merubahnya, kita ubah. Di luar kemampuan kita, Allah tidak membebani kita dengan sesuatu yang bukan merupakan kemampuan kita. Allah tidak membebani sesuatu, kecuali sesuatu dengan umum Tuhan.